Kisah Karomah Gusmik Saat Bertemu Nabi Kidir Pada suatu hari, ketika Gusmik sedang mancing, kail pancingan beliau dimakan ikan yang sangat besar. Saking kuatnya tenaga ikan itu, Gusmik tercebur ke sungai dan tenggelam. Pengasuhnya menjadi pandik karena tak ada orang yang bisa menolong hari masih pagi sehingga masih sepi dari orang-orang yang memancing. Tapi sebelum lanjut, terima kasih bagi Anda yang sudah klik tombol subscribe dan like. Saya doakan semoga rejeki Anda bertambah luas dan berkah. Amin. Pengasuhnya terus mencari Gusmik di pinggir sungai dengan harapan Gusmik dapat kembali atau tersangkut. Tetapi, setelah hampir 2 jam tubuh Gusmik belum juga terlihat, membuat pengasuh itu putus asa dan menyerah. Karena ketakutan mendapat murka dari Kiai Haji. Jasuli dan ibu Nyai Rodiyah. Akhirnya pengasuh itu kembali ke pondok, membereskan semua bajunya ke dalam tas dan pulang tanpa pamit. Dalam cerita yang disampaikan Gusmik kepada pengikutnya, ternyata Gusmik bertemu gurunya. Ikan tersebut adalah piaraan gurunya yang memberi tahu bahwa Gusmik dipanggil gurunya. Akhirnya, ikan itu membawa Gusmik menghadap gurunya yaitu Nabi Kidir. Pertemuan itu menurut Gusmik hanya berlangsung selama 5 menit. Tetapi, diatangnya Gusmik naik ke daratan dan kembali ke pondok sudah pukul 4 sore. Beberapa bulan kemudian, setelah mengetahui bahwa Gusmik tidak apa-apa, akhirnya pengasuh itu kembali ke pondok. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe teman-teman. Terima kasih telah menonton.